Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Untuk kita semua Untuk teman-teman mahasiswa Mata kuliah pengantar sastra Dari Hari Kamis ya Untuk pukul 9 dan juga pukul 1 Mohon izin Buatnya untuk Menyampaikan materi pada Malam hari ini dengan merekam Karena ternyata Ibu harus menyelesaikan beberapa Hal yang tidak bisa Di waktu nanti ya sehingga Kak Agni yang juga Biasanya Mewakili hari ini juga Sakit sehingga ibu yang harus Dengan merekam terlebih dahulu Baik Buat dipersilakan untuk berdoa menurut Ajaran agama masing-masing dipersilakan Cukup Untuk selanjutnya Pada materi ini Kita sudah masuk ke pertemuan 14 Buatnya mengucapkan terima kasih Anda sudah ikut serta Dan tentunya ibu minta maaf Karena memang Belum berkesempatan Kita ada sesi tatap muka Begitu Untuk materi ini Kita lebih membahas Di teori formalisme Rusia Dan minggu lalu Mungkin Kak Agni sudah Menyampaikan terkait teori ini Kemudian minggu depan Perkuliahan hari kami Semua akan diubah Hari Rabu Hari Rabu Pukul 4 sore Yang nanti Yang akan mengajar Adalah ibu banit Svitlana dari Rusia Kita akan melaksanakan Perkuliahan secara daring Yang akan diisi oleh Ibu banit Dengan materi Nanti Vladimir Proff Dan ini tentunya Lanjutan dari teori Formalisme Rusia Karena beliau dari Rusia Nanti silahkan Kalian boleh bertanya Mengenai teori formalisme Rusia Ini kepada beliau Jadi lebih Lebih enak Begitu untuk diskusi Nah Sebetulnya apa sih Yang dimaksud dengan Teori formalisme Ini mungkin untuk Teman-teman Buatnya tidak akan Menyampaikan secara detil Karena baru semester 1 Dan ini dengan mata kuliah Pengantar sastra Sehingga memang Diharapkan hanya secara Teoretis saja Teman-teman Memahami Atau mengetahui Terkait dengan teori ini Nah dari Etimologisnya Teori Formalisme ini Dari kata forma Yang artinya Bentuk Atau wujud Jadi hakikatnya Dari formalisme ini Sebetulnya space Ataupun wujud Kemudian kita Kaitkan ke sastra Nah berkaitan dengan Sastra Ini yang dimaksud Teori formalisme ini Adalah teori Yang digunakan Untuk menganalisis Karya sastra Apa yang dianalisis Bentuknya Yang berupa teknik Pengucapan Nanti ada Rima Kemudian Ritma Bunyi Aliterasi Maupun yang Asonansi Ini jenis-jenis Rima Dan juga Kata-kata formal Dixingnya Kemudian Bukan isi karya Ataupun yang terkait Dengan ekstrinsik Jadi lebih kepada Bentuk Bukan pada Kontennya Seperti itu Tujuannya apa Sebetulnya Apa sih yang menjadi Tujuan pada saat Kita Menggunakan Teori formalisme ini Ini lebih Untuk mengetahui Bagaimana Keterpaduan Unsur dalam Karya sastra Yang membentuk Keutuhan Isi dan bentuk Nanti dengan Menganalisis Unsur-unsur Kesastraan Ataupun Poetikanya Kemudian Sejarahnya Dari kata Sejarah Formalisme Rusia Tentu ya Kita sudah tahu Bahwa ini Berasal dari Rusia Pasti ya Jadi Ini merupakan Aliran Kritik Sastra Yang lahir Di Rusia Maka Dinamakan Formalisme Rusia Untuk itu Minggu depan Saya berharap Teman-teman Nanti bisa Berdiskusi Dengan Bu Sweetlana Menanyakan Bagaimana Perkembangan Formalisme Rusia Di sana Maupun Nanti Keterkaitannya Dengan Yang Vladimir Pro Nah Terkait Formalisme Rusia Ini lahir Pada 1920-an Artinya Di Tahun 1920-an Itu Memang Perkembangan Sastra Di sana Sudah Sangat Luar Biasa Sama Kalau kita Kaitkan Di Indonesia Kan Teman-teman Sudah Tau Terkait Dengan Sejarah Sastra Ada Yang Namanya Balai Pustaka Angkatan 20-an Nah Ini Sebetulnya Sejajar Pada Tahun 20-an Dengan Balai Pustaka Yang Ada Di Indonesia Nah Ini Sebagai Bentuk Reaksi Aliran Positif Formalisme Pada Abad 19-an Yang Mementingkan Isi Dan Ciri Sosial Sebuah Karya Nah Di Sini Ini Diimbangi Dengan Lahirnya Formalisme Ini Dengan Penolakan Tradisional Atau Yang Biasanya Dengan Konvensional Seperti Itu Jadi Ini Sejarah Terkait Dengan Formalisme Rusia Kemudian Tokoh-tokohnya Ini Juga Pasti Tokoh-tokoh Yang Ada Di Dalam Dari Rusia Ada Viktor Sklovsky Kemudian Tin Janow Kemudian Roman Jakobson Sangat Terkenal Dan Juga Boris Echenbaum Nah Yang Paling Terkenal Adalah Sklovsky Ini Beberapa Tahapan Teori Formalisme Yang Biasanya Digunakan Jadi Yang Pertama Menganalisis Aspek-aspek Suaranya Dari Sebuah Karya Sastra Kemudian Masalah-masalah Maknanya Dalam Kerangka Puisi Ini Ditekankan Pada Puisi Dan Juga Integrasi Suara Dan Makna Kedalam Keseluruhan Yang Tidak Terpisahkan Jadi Untuk Yang Formalisme Ini Ditekankan Untuk Yang Puisi Kemudian Sebetulnya Ada Dua Aliran Yang Pertama Ini Terkait Dengan Lintaran Formalisme Yang Digawangi Oleh Roman Jakobson Tahun 1915 Kemudian Juga Ada Yang Viktor Sklovsky Tadi Yang Juga Ini Menjadi Gerakan Baru Yang Nanti Vladimir Prop Itu Yang Akan Kita Urekan Di Minggu Depan Ini Sebetulnya Nanti Yang Juga Teman-teman Perlu Ketahui Jadi Universitas Sains Petersburg Di Rusia Ini Sangat Sangat Boleh dikatakan Tua Jadi Ini Universitas Yang Ditempati Oleh Ibu Switlana Beliau Mengajar Di sana Dan Waktu itu Sklovsky Menjadi Anggota Dari Salah Satu Aliran Formalisme Rusia Jadi Minggu Depan Benar-benar Teman-teman Mendapatkan Informasi Yang Langsung Dari Sumbernya Dan Ini Sangat Luar Biasa Jadi Ada Aliran Formalisme Rusia Ini Tentang Yang Bagaimana Masyarakat Mengkaji Tentang Bahasa Puitis Jadi Ini Lebih Pada Bahasa Puisi Di Puisinya Itu Saya Pikir Nanti Teman-teman Jika Ada Pertanyaan Bisa Disampaikan Di PA Group Atau Disimpan Supaya Buat Tidak Tidak Salah Menjawab Karena Teman-teman Nanti Langsung Bisa Dijawab Oleh Pakar Yang Berasal Dari Rusia Dan Memang Beliau Mengajar Di Universitas Saint Petersburg Rusia Jadi Mohon Nanti Teman-teman Bisa Menyimpan Pertanyaan-pertanyaan Itu Ini Saya pikir Nanti Di dalam Formalisme Rusia Teori ini Slavsky Juga Ternyata Memperkenalkan Satu Konsep Kita Menyebutnya Dengan Konsep Defamiliarisasi Bagaimana Nanti Defamiliarisasi Ini Akan Kita Terapkan Di Dalam Sebuah Puisi Nanti Teman-teman Bisa Menyampaikan Membaca Ini contoh Puisi Dengan Teori Formalisme Yang Menggunakan Konsepnya Defamiliarisasi Judulnya Triwikrama Cinta Karya Huda Nur Ini Ada Sajak-sajak Yang Nanti Bagaimana Puisi ini Itu Dianalisis Dengan Menggunakan Teori Formalisme Jadi Seperti Lelaki Kusut Itu Telah Menjadi Sarjana Cinta Disajak-sajak Tuanya Dalam Perban Kesetiaan Merembang Bujana Meniti Keingsunan Cinta Yang Fasik Dongeng Petang Diserambi Hatimu Merubah Batin Menjadi Nudbuat Sangsai Tak Lunas Menghalau Rindu Yang Terselip Kisah Kurombinya Lantaran Jodoh Hanya Separagraf Kalimat Kolasa Hari-hari Dengan Keringat Perempuan Angin Menukil Proposal Cinta Tanpa Gelagat Berkesedahan Lelaki Kusut Itu Memasuki Balai Agung Pendeta Umumkan Gelar Barunya Fetus Dilanglang Alamat Kasih Masbah Gereja Disesaki Pelawat Pelawat Kata Karantina Penghabisan Lalu Landang Di Hadapan Seorang Pastur Berkata Di Jari Manismu Adari Jadi Ini Sajak Triwik Krama Cinta Dengan Menggunakan Teori Formalisme Seperti Apa Ini Analisisnya Jadi Ini Analisis Yang Memang Ditulis Oleh Hamemi Adabi Yang Memang Disini Dia Menyampaikan Bagaimana Puisi Puisi Ini Dengan Menggunakan Diksi Diksi Yang Bagus Tadi Teman-teman Sudah Membaca Cinta Yang Fasik Nubuat Sangsai Masbah Gereja Sarjana Cinta Perban Kesetiaan Merembang Bujana Meniti Ingsun Ini Saya Pikir Puisi Ini Berhasil Mencengangkan Pembaca Dengan Diksi Diksi Yang Tak Bisa Langsung Pembaca Itu Pahami Sarjana Cinta Bukan Sarjana Pendidikan Tapi Sarjana Cinta Dan Terkait Dengan Itu Mungkin Maknanya Biasa Atau Mungkin Tak ada Makna Yang Disisakan Bagi Publik Tetapi Bagi Penulis Sendiri Ini Luar Biasa Punya Makna Jadi Dari Kata Slavsky Seni Itu Bukan Membuat Kita Memahami Makna Tetapi Kita Menciptakan Persepsi Spesifik Pada Objek Jadi Ini Yang Menjadi Headleg Pada Pendapat Dari Slavsky Terkait Dengan Teori Formalisme Mungkin Nanti Teman-teman Bisa Mencari Puisi-puisi Yang lain Kemudian Kita Coba Untuk Menganalisis Dari Teori Formalisme Tapi Hanya Dibaca Saja Artinya Tidak Ada Penugasan Terkait Ini Karena Memang Untuk Mata Kuliah Ini Buanti Berharap Kalian Lebih Apa Ya Mengetahui Saja Dulu Terkait Dengan Teori Formalisme Bukan Pada Analisis Jadi Ini Yang Nantinya Supaya Teman-teman Tidak Terlalu Terbebani Karena Masih Semester Satu Jadi Itu Di Pengantar Sastra Ini Teman-teman Lebih Pada Mendeskripsikan Lebih Memahami Dapat Menjelaskan Terkait Dengan Teoretis Formalisme Dan Misalnya Ada Contoh-contoh Penerapan Itu Teman-teman Sudah tahu Langsung Mengaplikasikan Itu Saya pikir Untuk Perkuliahan Pada Malam Hari ini Nanti Bisa Divalidasi Untuk Pertemuan Dan Harapannya Minggu Depan Kita Bisa Bertemu Dengan Ibu Sweetlana Secara Daring Jangan Lupa Hari Rabu Pukul 4 Sore Terima kasih Kita Tutup Dan Silakan Untuk Teman-teman Berdoa Menurut Ajaran Agama Agama Berdoa Disilakan Cukup Terima kasih Untuk Malam Hari ini Dan Mudah-mudahan Kita Dalam Keadaan Sehat Selalu Buat Diakhiri Bila Taufik Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bila Taufik Walidaya